hai oke kembali lagi di channel ini dan disini kita akan update review OLTV sal dengan tarikan kabel global atau core 3 sling ini dari komen dari Mas Anna Arya Chandrayana gimana sekarang Om ada update OLTL nya masih aman-aman di kita lama enggak update tentang keserian kita karena disini kita fokus dengan setting-setting dan jasa setting seperti itu jadi untuk di jaringan itu kita sudah sangat jarang upload ya jadi mungkin nanti ya diselingi lah kalau dia mengingatkan ya disini kita akan buka dari sini hai 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 HPnya masih default ya jadi seperti ini terus kita login eh eh lupa saya udah lama ke login ya Hai nah ini ada kayaknya ini kita login ya Oh iya masih masih sama dan ini sudah running 53 day jadi disini kita pakai WLT itu karena visual disini itu dia pakai dua dua sumber 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 apa namanya dua sumber catu daya ya yang pertama itu adalah baterai eh iya baterai itu yang pertama yang kedua adalah dari listrik PLN ya seperti itu jadi kayak apa ada rangkaiannya ya untuk baterai dimana untuk baterai dimana saya lupa powernya ini nih powernya disini nah ini baterai is charging ini powernya ada dua jadi di server ini itu saya pakai dua yang pertama itu dari listrik PLN terus yang kedua dari baterai dari baterai nah baterai ini itu ditar di charge dengan apa namanya dengan power supply power supply sendiri tidak pakai ini tapi ini juga bisa ngecharasi tapi kalau saya itu apa namanya ndak-ndak pakai yang dari bawaan visualnya ini bisa dilihat ya not working ya jadi chargernya ini jari apa namanya power power atau PSU sendiri ya tidak pakai yang ini jadi seperti itu disini pakai dua power yang pertama dari DC dari baterai yang kedua dari listrik PLN nah itu untuk review saat ini nah ini yang running hanya tiga pon ya tiga pon nah tiganya ini belum maksimal semua ya jadi yang satu ini ke arah timur sekitar 8 kilo ya terus yang kedua ini arah bahara selatan-selatan itu masuk ke rumah-rumah warga terus yang ketiga ini yang kebarat nah ini yang belum maksimal yang tiga ini sebelum maksimal karena ini hanya dua ODP saja nah untuk kononnya sendiri seperti ini saya perlihatkan ini masih masih dikit ya ini hanya 123456 hanya enam saja yang ada nah untuk redamanya seperti ini ini pun ini itu ada permasalahan dikabel tapi ini tidak di itu tidak ada prioritas karena di dalam ini tuh ada jalur jalur internetnya dari gunung seperti itu ya nah ini hanya mengangkat sekitar berapa ya dikit tak ini 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 tuh hanya segini nah ini tuh yang ini tuh masih bisa di splitter 18 masuk 14 juga masuk ini tuh bisa di splitter 18 juga terus banyak ya bisa di splitter itu cuman disini saya biasanya mainnya nah itu di angka 20 ke atas ya ini ada 26 terus kemarin itu ada yang ini punyanya siapa ya lupa saya nah pokoknya desainnya ini ini tuh kemarin ada main 30 tapi masih konek ternyata itu kabelnya lekuk terus dicek lagi dapat main 20 nanti di modem itu main 20 tapi kalau di OPM tuh dapatnya main 19-an gitu gitu ya ya jadi hanya di sini hanya dikit ya karena oh jaraknya lumayan lumayan ini randa ada 24 ONU yang online jadi di OLT ini yang masih 24 jadi masih masih banyak sekali yang kosong ya jadi yang satu pot kan 64 64 x 4 nah segitu ya jadi 256 klien hanya terisi 24 saja Nah kalau saya sarankan kalau kalian mau membentangkan kabel itu pakai yang jelitube ya Tom minimal jelitube jangan pakai yang satu kortika sling karena nanti kedepannya akan sangat susah sekali kalau ke satu kortika sling itu apa sering bandel ya istilahnya bandelnya kayak apa nanti mungkin ketekuk redamannya hilang semuanya redamannya jadi tinggi seperti itu ya jadi itu kurang bagus ya kalau pakai yang jelitube atau enggak gitu ya adss atau yang ko malah lebih jas ya di itu reviewnya kali ini kalau ada yang mau di review apalagi silahkan ini running 30 53 day atau sekitar dua bulan kurang tujuh hari atau lima minggu ya jadi ini spewnya 23 memorinya 16 nih ya visual ya yang satu itu ada yang namanya apa kemarin ya aku lupa yo tc ya tapi yo tc itu rebranding dari visual nah saya saya sendiri tuh senang dengan visual ini karena yang pertama itu jarang trouble yang kedua konfigurasinya mudah terus yang ketiga ya pokoknya bagus-bagus lah kalau saya pakai visual ini memang dah dulu pakai ini yang pertama terus yang kemarin coba itu yang yo tc tapi dia rebranding dari ini tapi masih bagus dari kayak kayak visual sebenarnya seperti itu kita akan lanjut dengan review yang lainnya kalau mau yang di review silahkan komen saja nanti kita akan tanggapi kalau kita ada ya kita review selamat menikmati